Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Pemerintah Hasan Sadikin Bandung Kamisiang. Dalam tinjauannya kali ini, Presiden Jokowi memastikan pelayanan pasien pengguna Kartu Indonesia Sehat atau KIS dan BPJS mendapatkan pelayanan baik dan optimal. Dengan didampingi Gubernur Jawa Barat, Kapolda, serta Pangdam Tiga Siliwangi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Pemerintah Hasan Sadikin Bandung Jalan Junjudan Kota Bandung Kamisiang. Presiden Jokowi meninjau seluruh pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Hasan Sadikin kepada pasien. Satu persatu pusat pelayanan di tinjau Jokowi guna memastikan pelayanan pasien pengguna Kartu Indonesia Sehat atau KIS serta BPJS berjalan optimal. Presiden Jokowi memastikan seluruh pelayanan di Rumah Sakit Pemerintah Hasan Sadikin ini berjalan baik. Bahkan dari hasil diskusi bersama sejumlah pasien, Jokowi tidak menemukan keluhan mengenai pelayanan kesehatan. Saya melihat tadi di sini, di Rumah Sakit Hasan Sadikin ini memiliki kamar 976 kamar, dan 56 persen adalah pasika untuk semuanya, dan untuk pasien KIS dan BPJS itu 89,9 persen tinggi sekali, plus ada jam kerjanya 6 persen. Kunjungan Presiden Jokowi Dodo ke Rumah Sakit Hasan Sadikin merupakan yang kedua kalinya di Bandung Kamis ini. Sebelumnya Presiden Jokowi menanam pohon di titik 0 Sungai Kitarum yakni Situ Cisanti di kawasan Kertasari Kabupaten Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV